Intro Halo semuanya, selamat datang di PTK Review Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja Pada kesempatan kali ini Saya akan menceritakan film yang berjudul Bloodhound Film ini menceritakan tentang seorang pria sejati Rela melupakan impiannya demi membalas dendam pada rentenir Yang menghancurkan usaha sang ibu Dengan kemampuan tinjunya yang luar biasa Ia direkrut untuk bergabung dalam sebuah tim Yang terdiri dari para petarung hebat Pada akhirnya ia terjebak dalam masalah yang besar Yang mempertaruhkan nyawa orang di sekitarnya Akankah ia berhasil mengalahkan para musuh? Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya Kim Gunwoo adalah seorang atlet tinju berbakat Saat itu ia sedang berlatih keras untuk menyiapkan pertandingannya Selain memiliki kemampuan tinju Ia juga memiliki kepribadian yang baik dan sangat sopan Sepulangnya ke rumah Ia mendapati ibunya sedang menelpon seseorang Dan meminta kelonggaran bayar sewa ruku Semenjak kedua orang tuanya bercerai Ibunya menyewa sebuah kafe untuk menopang kehidupannya Hal itu pun membuat Gunwoo semakin bersemangat berlatih Karena hadiah tinju cukup menjanjikan Di lain tempat, ada tiga pejabat yang membahas Pembangunan gedung yang sempat tertunda Akibat pandemi COVID-19 Sehingga perusahaan konstruksi mengalami kebangkrutan Beberapa saat kemudian Seorang pria bernama Kim Yong Gil Bergabung dalam rapat itu Ia hendak menginvestasikan Sebuah dana untuk menyelesaikan pembangunan gedung Yang dikabarkan akan dijadikan sebuah hotel mewah Tuan Kim ini Sering meminjamkan uangnya ke berbagai pihak Namun dia enggan Jika ia disebut seorang rentenir Ia juga bercerita mengenai sepak terjangnya Di bidang investasi Yang bahkan sudah dilakukan Sejak puluhan tahun silam Akhirnya mereka setuju Untuk menerima dana pinjaman 100 miliar Dari Tuan Kim Dan sependapat dengan syaratnya Yaitu Tuan Kim meminta Menyediakan kasino kecil di lantai paling atas Kesepakatan itu pun membuat istri Tuan Kim sangat bahagia Karena ia juga akan membangun bisnis lendir Jika hotel tersebut benar-benar dibuka Bersama orang kepercayaannya yang bernama Jangdu Tuan Kim juga membahas mengenai beberapa debitor yang menunggak Sementara Gunwo bersiap mengikuti turnamen pemula nasional Terpaksa panitia mengadakan turnamen Tanpa dihadiri oleh penonton Karena pandemi Meski tanpa sorak-sorak penonton Gunwo berhasil mengalahkan Woojin Dengan pukulan samping Sembari bekerja Sang ibu melihat penampilan anaknya yang sangat mengesankan Yang saat itu disiarkan secara langsung Setelah bertanding Gunwo mengajak Woojin makan bersama Ia menganggap lawan adalah sebatas di arena tinju saja Saat itu Woojin langsung menerimanya Karena selain lapar Ia juga tak memiliki uang Apalagi pelatihnya sustu mengapikannya Karena ia kalah Woojin lalu bertanya akan digunakan Untuk apakah hadiah uang turnamen tersebut Gunwo mengatakan Jika ia akan memberikan semua uang itu untuk ibunya Yang harus segera melunasi hutangnya Saat itu Woojin kagum Dengan kekuatan tangan kiri Gunwo Yang berhasil menumbangkannya Keduanya pun semakin akrab Karena berasal Dari divisi yang sama saat wajib militer Saat akan pulang Woojin bertukar nomor HP Dan berjanji Lain kali akan gantian mentraktirnya Mendapatkan amplop berisi uang dari Gunwo Membuat ibunya merasa terharu Karena seharusnya Gunwo Menggunakan uang tersebut untuk kebahagiannya Terlihat Gunwo sangat berbakti pada ibunya Karena memang keberadaan sang ayah Yang tak ia ketahui Malam itu Gunwo Melihat sekelompok pria yang menggunakan mobil mewah Sedang berkeliaran di sekitar tempat usaha ibunya Ternyata mereka adalah orang suruhan Tuan Kim Yang merencanakan niatan jahat Menipu para pemilik usaha Dengan dali yang memberikan pinjaman Dengan bunga paling rendah Tujuan mereka tak lain adalah Untuk mengusir mereka dan menguasai gedung Keesokan harinya Ia menyebar beberapa agen Untuk mempengaruhi pemilik Ataupun penyewa tempat usaha termasuk ibu Gunwo Kebanyakan dari mereka Meminjam uang kepada perusahaan Tuan Kim Yang bernama Smell Capital Perusahaan tersebut Memiliki program khusus dari pemerintah Untuk pengusaha yang terkena dampak pandemi Tanpa mereka sadari Dalam surat perjanjian tersebut Tertulis dengan huruf kecil Yang mana Mereka harus memperpanjang biaya administrasi Sebesar 20% tiap minggunya Di lain tempat Gunwo menemui Woojin di kosnya Karena hari itu tempat latihannya sedang ditutup Saat mencari alamat Woojin Ia melihat Tuna Wisma yang sepertinya membutuhkan bantuan Karena diserang oleh orang misterius Orang yang dikejar adalah seorang wanita Ia mengaku bukan penjahat Sehingga Gunwo tak perlu ikut campur Wanita yang bernama Hyunjoo Menemui seorang pria tua yang dipanggilnya Tuan Choi Kepada Tuan Choi yang melapor Jika baru saja berkelahi dengan seseorang Yang tak membayar hutangnya Diketahui Tuan Choi adalah seorang milioner Yang ingin menggunakan hartanya Untuk membantu orang yang kesulitan Termasuk menginjamkan uang Tanpa bunga speser pun Menurutnya bisa menyelamatkan banyak nyawa Dengan uang yang ia miliki Adalah sebuah berkah yang tak ternilai harganya Menyadari nyawa Hyunjoo bisa terancam Dalam bekerja Tuan Choi lalu menghubungi kenalannya Yang bernama Tuan Moon Untuk mencari pengawal yang bisa dipercaya Gunwoo lalu bertemu dengan Woojin Dan membahas tentang kesehariannya yang sedang menganggur Gunwoo menawarkan pekerjaan sebagai kurir Karena selain mendapatkan uang Keduanya juga bisa sekalian berolahraga Satu minggu kemudian Smell Capital mulai menagi hutang Toko yang pertama kali mereka datangi Adalah tempat usaha nyonya Yeon Yang tak lain adalah ibunya Gunwoo Membawas jumlah bodyguard Anak buah Tuan Kim Menagih wanita itu untuk membayar perpanjangan hutang Sebagai pengganti bunga yang kecil Mereka bahkan tak segan Menghancurkan toko tersebut Karena saat itu ibu Gunwoo merasa tertipu Sambil menahan rasa takut Nyonya Yeon menelpon anaknya agar segera pulang Karena ada beberapa pria yang mengancamnya Melihat ibunya dalam bahaya Gunwoo mengajar 10 bodyguard dengan tangan kosong Dan menanyakan pada seseorang Apa yang sebenarnya mereka inginkan Sesaat kemudian Tuan Kim datang bersama pengawalnya Dan menjelaskan Jika Nyonya Yeon meminjam uang pada perusahaannya Melihat kegigian Gunwoo dalam bertanding Membuat Tuan Kim terkesima Karena sejauh ini belum ada lawan yang seimbang untuk pengawalnya Yang bernama Boom Tuan Kim saat itu justru melukai wajah Gunwoo Karena merasa terhina setelah ia dirudai di depan anak buahnya Nyonya Yeon tak berdaya Sehingga ia tak bisa meminta bantuan siapapun Karena saat itu situasi dalam keadaan sepi Setelah Tuan Kim pergi Barulah Nyonya Yeon menghubungi ambulan Dan membawa Gunwoo yang sudah wabak belur Beruntungnya Gunwoo memiliki tubuh yang kekar Sehingga rasa sakitnya itu tak begitu ia rasakan Terpaksa ia harus mendapatkan 30 jahitan di wajahnya Dan kesedihan tak bisa Nyonya Won tahan Saat melihat Gunwoo menderita Akibat kecerobohan yang meminjam uang Beberapa hari kemudian Woojin memeriksa sorat pinjaman Nyonya Yeon Dan membenarkan Jika semel kapital menipu mereka Saat itu Gunwoo Tak mau melaporkan kejadian tersebut pada polisi Karena membahayakan nyawa ibunya Meski bekas luka tak bisa dihilangkan Namun setidaknya Gunwoo bersyukur Karena tak ada kerusakan syaraf di bagian tersebut Seorang dokter merekomendasikan Agar Gunwoo melakukan laser Untuk menyamarkan bekas luka jahitan Namun saat itu Gunwoo menolaknya Tak ada pilihan bagi Gunwoo saat ini Selain membayar hutang ibunya Agar bunganya tak semakin besar Woojin memenuhi janjinya Untuk mentraktir Gunwoo Di sebuah warung langganannya Saat itu tak sengaja Gunwoo mendengar Woojin mencari pinjaman Untuk membantunya Keduanya lalu mendatangi seorang rentaner Yang dipercaya bisa membantu Gunwoo Namun dengan syarat Mereka wajib harus bergabung Dengan bisnisnya sebagai debt collector Mereka berdua menolak Karena pekerjaan tersebut Mengharuskannya untuk melakukan kekerasan Karena baginya Memukuli orang lemah demi uang Tak lebih dari seorang preman Sementara Hyunju Sedang mengikuti debiturnya Yang saat itu baru saja Meminjam uang Dari beberapa rentaner yang berbeda Pria itu memberikan Sejumlah uang pada seseorang Yang bernama Junmin Yang mana Junmin ini Adalah anak buah Tuan Kim Di Smell Capital Ia menyampaikan penumannya itu Pada Tuan Choi Karena merasa adanya kejanggelan Tuan Choi menduga Jae Myung sedang menipu rentaner Karena ia menggunakan identitas Para tunawisma Tuan Choi yakin Jika Jae Myung Sedang dimanfaatkan oleh mafia penjaman online Karena puluhan tahun silam Ada seseorang Yang menerapkan bisnis serupa Namun kini kabur ke luar negeri Berpindah pada Tuan Moon Yang belum mendapatkan pengawal Yang sesuai dengan kriteria Tuan Choi Saat itu ia merasa senang Karena Woo Jin menghubunginya Ia menganggap Woo Jin Adalah kriteria yang cocok Karena seorang atlet Tuan Moon mengenal Woo Jin Saat dulu wajib militer Padahal saat itu Woo Jin Ingin menemui Tuan Moon Karena berniat menjam uang Tuan Moon menyarankan Agar keduanya segera menemui Tuan Choi Karena selain membutuhkan pengawal Tuan Choi juga garap membantu orang Tanpa pamrih Ia menjelaskan jika Tuan Choi Adalah orang kepercayaan seorang direktur Yang bernama Tuan Bang Soho Yang memiliki perputaran uang terbanyak di Korea Melihat kedua pemuda yang memiliki bakat Dan latar belakang yang bagus Tuan Choi akhirnya setuju Untuk memperkerjakan mereka Tuan Choi ini bukan orang sembarangan Ia dikelilingi oleh agen-agen yang terampil Yang sedang menyamarkan identitasnya Hari itu juga Gunwo langsung mendapatkan gajinya Selama 2 tahun ke depan Karena Tuan Choi yakin Jika Gunwo sedang membutuhkannya Segera Gunwo memberikan uang tersebut Untuk melunasi hutang ibunya Ia tak masalah Harus menunda impiannya sebagai atlet Inju Karena harus bekerja Baginya hidup bahagia bersama sang ibu Adalah prioritasnya Perbuatan Tuan Kim pada Gunwo tempoh hari Sebenarnya dirasa keterlaluan oleh Jungmin Namun saat itu Tuan Kim berkata Jika ia harus sedikit melakukan kekerasan Agar mereka jerah Terutama pada orang yang memiliki tekat kuat Seperti Gunwo Terlihat Tuan Kim Menemui seorang putra sulung grup Lil Yang kemarin membuat kesepakatan dengannya Sepertinya pria yang bernama Tuan Hong Dia mencurigai Tuan Kim Dan berniat menyelidiki tentang bisnis Dan asetnya di Semel Kapital Sepertinya Tuan Kim harus lebih berhati-hati Karena Tuan Hong memiliki banyak koneksi Di berbagai tempat Termasuk para penegah hukum dan politisi Setelah acara minum Tuan Kim memerintahkan Jangdo Mencari tahu lebih banyak tentang Tuan Hong Kembali pada Gunwo yang akan menemui wanita Yang harus dikawalnya Yang tak lain adalah Yeonju Dengan kedok toko buku bekas Tuan Choi rupanya menyimpan banyak uang di rak buku yang ada di sana Keduanya sangat terkejut dan penasaran Mengapa Tuan Choi Tak menyimpan uangnya di bank Melihat foto Yeonju Gunwo teringat Jika sebelumnya pernah bertemu dengan wanita itu Bahkan wanita itu pernah menyetrumnya Seperti dugaan Tuan Choi Yeonju menolak bantuan pengawal saat bekerja Karena sejauh ini Ia bisa menagih hutang seorang diri Saat itu Gunwo berlutut Agar Yeonju memberikan wasta percobaan kepadanya selama satu bulan Karena ia sangat membutuhkan pekerjaan untuk membayar hutang ibunya Yeonju merasa ibah dan mengajak keduanya makan Saat itu Gunwo menceritakan musibah yang dialami keluarganya Karena selain membayar hutang dan bunganya Ibunya juga harus merugi Karena kafenya yang dihancurkan Mereka lalu menyelidiki Jemeyong Yang ternyata berpura-pura menjadi tunawisma Untuk mendapatkan pinjaman dari rentenir Dengan identitas yang berbeda-beda Yeonju yakin juga Sindikat ini diatur oleh seseorang yang cukup kuat Jemeyong rupanya menipu tunawisma Dengan mengaku Akan menyalurkan santunan Tapi sebelumnya ia mengambil kartu identitas tunawisma tersebut Yang ia gunakan sebagai jaminan hutang Gunwo tak bisa membiarkan Jemeyong and the gang Melukai tunawisma Hingga akhirnya ia mengejar mereka Dan memanggil ambulan untuk menolong tunawisma tersebut Yeonju memarahi mereka Karena hal tersebut Membuatnya kehilangan jejak dari Jemeyong Ia memecat mereka karena tak mematuhi perintahnya Sehingga merusak rencananya mengumpulkan banyak bukti Mereka pun terlibat adu mulut Karena Woojin tak terima jika disalahkan Gunwo membuka luka DPP-nya Sembari memberikan alasan tak bisa menghiraukan tunawisma yang terluka Ia tak ingin sama buruknya Seperti dengan bos Mel Kapital Yang kerap menindas kaum lemah Saat akan meninggalkan toko buku Keduanya mendapatkan pesan dari Yeonju Jika ia sudah berubah pikiran Wanita itu pun mengizinkan keduanya Tetap bekerja Aesohari Jemeyong lalu melaporkan pada Jungmin Jika ia diajar Oleh dua pria misterius Yang menggunakan topi kucing merah Jemeyong juga ingat sebelumnya Pernah berhutang pada rentenir Yang penagihnya menggunakan topi yang serupa Jungmin panik Karena misinya mengumpulkan data tunawisma Mulai diselidiki oleh banyak pihak Untuk memastikannya Jungmin dan Jemeyong Menuju ke toko buku tempat yang meminjam uang Yaitu pada seorang kakek lumpuh Esok harinya Yeonju dan pengawalnya membahas Mengani rencananya Untuk membantu rentenir yang telah ditipu oleh Jemeyong Mereka akan memaksa Jemeyong Mengembalikan uang Demi mendapatkan komisi Saat itu mereka terkejut Karena Jemeyong Justru datang ke toko buku bersama Jungmin Segera ia mematikan lampu Dan menutup pintu rapat-rapat Jungmin yakin Jika toko buku tersebut Lebih dari segedar toko biasa Karena pintu gerbangnya saja Terbuat dari besi yang sulit dihancurkan Yeonju pun Kini mulai waspada Karena semel kapital mengetahui markasnya Beberapa saat kemudian Tuan Choi Dan asisten yang bernama Tuan Noh Datang Lalu bertanya Apa yang sebenarnya terjadi Karena ada orang asing datang ke tokonya Setelah mendengar rencana Hyunju Tuan Choi melarang mereka mengejar Jemeyong Namun Hyunju mengatakan Jika usaha Tuan Choi selama ini Membantu orang miskin Akan sia-sia Karena uang tersebut Malah akan mengalir pada mafia pinjol Tuan Choi lalu menyelidiki Nama pemilik semel kapital Yang bernama Tuan Kim Yang sepertinya Tuan Choi sudah kenal dengan orang tersebut Mereka bertiga semakin akrab Meskipun baru mengenal Namun bagi Woo Jin Yang terpenting dalam hubungan Adalah memiliki tujuan hidup yang sama Saat itu Hyunju bercerita Mengenai kebaikan hati Tuan Choi Yang bersedia mengadopsinya Sejak umur 10 tahun Tuan Choi diceritakan Adalah orang yang tulus Membantu orang miskin Bahkan ia juga memiliki beberapa pantai asuhan Banyak hal yang Hyunju dapat dari Tuan Choi Termasuk kemampuannya melindungi diri Dan berkendara sepeda motor Sejak saat itu Gunwo pun berjanji akan membalas kebaikan Tuan Choi Berpindah pada Tuan Hong Yang mengalami serangan dari Geng Jang Du Dikarenakan sebelumnya Tuan Hong berani mengusik Tuan Kim Dan menyepelekan kemampuannya Di sebuah parkiran mobil Ia dianiaya dan diancam Agar tak menyinggung Tuan Kim lagi Ternyata alasan Tuan Kim memberikan pinjaman pada Tuan Hong Tak lain adalah suatu saat Ia ingin mengambil alih hotel Dengan menjebak Tuan Hong Ia akan memfitnah Tuan Hong Membuka judi ilegal berkedok kasino Di lain tempat Tuan Choi mendapatkan informasi Jika smell capital Benar dibimpin oleh Tuan Kim Yang juga bekasan abuahnya puluhan tahun silam Yang saat itu Tuan Choi mendirikan perusahaan investasi Tuan Choi teringat masa lalunya yang terpaksa menutup perusahaan Dengan alasan yang ia rahasiakan Namun saat itu Ia tetap memberikan gaji tahunan Dan pesangon pada karyawannya Saat itu sebenarnya masih banyak pihak debitor Yang belum bayar hutangnya Namun Tuan Choi Tak mempermasalahkan hal itu Tuan Kim dengan liciknya Justru merencanakan Perampokan berangkas Tuan Choi Bersama seorang kenalannya Yang tak lain adalah Boom Pengkhianatan itu pun Dipergoki oleh Tuan Choi Namun apa daya saat itu Kemampuan bila dirinya Tak mampu menghadapi kekuatan Boom Yang bagaikan tenaga beruang Bahkan tubuh Tuan Choi dengan mudahnya Dilempar dari ketinggian oleh si Boom Kemudian sejak saat itulah Ia mengalami kelumpuan Mirisnya saat itu Tuan Kim menggondol habis uang Di dalam berangkas Beserta surat hutang Bernilai puluhan miliar Dan membakar kantor tersebut Butuh waktu lama Tuan Choi untuk pulih Karena ia nyaris tewas Beberapa tahun kemudian Ia menepi dari dunia bisnis pinjaman Dia memfokuskan diri pada kemanusiaan Dengan sisa aset yang ia miliki Sementara Tuan Kim dan Boom Melarikan diri sembari menagih debitor Berbekal surat hutang tersebut Kemungkinan dari situlah Pundi-pundi kekayaannya terkumpul Dan semakin banyak Karena mengelola uang haram Tanpa perasaan Tuan Choi meminta Hyun Joo Agar tak berurusan dengan geng Jem Yong Dan segera memindahkan uang Dari toko bukunya Tuan Choi ingin di masa tuanya Ia hidup damai Karena masih banyak hal yang harus Ia wasiatkan kepada Hyun Joo Untuk pertama kalinya Mungkin memperlihatkan Semua kekayaannya Berupa emas murni kepada Boom Di tempat rahasia Mas tersebutlah yang akan ia gunakan Sebagai modal hidup di luar negeri Jika bisnisnya di Korea Tak berjalan mulus Ia menjanjikan kehidupan yang mewah Pada Boom Karena memang ia sudah menganggap Boom sebagai saudaranya Pemikiran Hyun Joo kembali goyah Saat mengetahui banyak korban dari Jem Yong Mereka akhirnya sepakat untuk menangkap Jem Yong Meskipun Tuan Choi sudah melarangnya Suatu malam Mereka kembali mengawasi markas Jem Yong Tapi sayangnya saat itu Jem Yong justru berniat menjebaknya Ia menghubungi Jung Min Untuk menyiapkan para gangster Gunwo dan Woo Jin Termakan dalam jebakan mereka Di sebuah gedung kosong Tak hanya itu Setelah melihat wajah Gunwo Jung Min memerintahkan Jem Yong Agar menculik ibu Gunwo Yang sedang tertidur pulas di rumahnya Menyadari kedua temannya dalam bahaya Yeon Joo segera menelpon Tuan Choi Tanpa pikir panjang Tuan Choi mengirim dua anak buah terbaiknya Untuk menyelamatkan mereka Seorang pria bernama Yang Jun Ditugaskan mengecek keberadaan Nyonya Yeon Ia berhasil menggagalkan penculikan tersebut Dengan memutus Tedon kaki Agar mereka tak bisa berkutik lagi Sementara Gunwo dan Woo Jin Berusaha melawan para gangster yang dikirim oleh Jung Min Yeon Joo pun berusaha membantu semampunya Berbekal alat setrum Yang selalu ia bawa kemanapun ia pergi Berniat membantu Yeon Joo Seorang pria bernama Du Yong Akhirnya memilih pergi Setelah mengetahui Kalau perkelahian telah usai Gunwo mendapat telpon dari ibunya Yang saat itu sudah diamankan di rumah Tuan Choi Nyonya Yeon khawatir dengan keadaan Gunwo dan Woo Jin Yang terlihat bapak belur Tuan Choi memperingatkan mereka Agar tidak bergerak sendiri Karena perang ini melibatkan sindikat yang berbahaya Dan perang ini hanya bisa diakhiri dengan kematian Ia sangat menyayangi Yeon Joo Hingga tak ingin wanita itu terluka Tuan Choi berkata Jika orang dewasalah yang bisa diandalkan Untuk mengatasi masalah ini Yeon Joo diperintahkan mencari tempat yang aman Untuk Nyonya Yeon Karena rumahnya kini tak aman lagi Di sini Tuan Choi Mempercayakan urusan Tuan Kim Pada yang Jun dan Du Yong Karena ia tak bisa membalas dendam Dengan tangannya sendiri Akibat usianya yang sudah tua Keesokan harinya Tuan Kim menjenguk para gangsternya Termasuk kelompok Jae Myung Yang terluka di rumah sakit pribadinya Dari keterangan mereka Tuan Kim yakin Jika pria yang menyerang mereka Adalah seseorang yang ahli menggunakan pisau daging Ia lalu menggelar pertemuan Dengan orang-orang kepercayaannya Yaitu Jung Min Jang Do dan Boom Tuan Kim yakin Jika pria yang mengusiknya Adalah musuhnya di masa lalu Yang gagal ia habisi Yang tak lain adalah Tuan Choi Seingatnya Yang Jun adalah orang yang sangat licin Dan memiliki skill yang tinggi Bahkan dia juga ditakuti oleh para gangster Ia pun yakin juga Seorang gadis yang terlibat perkelayan semalam Ada hubungannya dengan Tuan Choi Tuan Kim lalu merintahkan Jang Do dan Boom Untuk mengawasi toko buku Yang mirip dengan tempat penyimpanan uang Sehari-hari Yang Jun memang bekerja mengelola restoran sashimi Yang didirikan oleh Tuan Choi Kepada temannya Yang Jun berkata Jika ia akan cuti sejenak karena ada tugas penting Yang Jun sendiri adalah seorang al-guju Yang diandalkan oleh Tuan Choi Ketika masih memiliki perusahaan investasi Saat itu Ia menemui teman seperjuangannya Yakni Du Yong Untuk membahas rencana menghancurkan smel kapital Karena Tuan Choi sudah memberikan izin Untuk membalas dendam Setelah memeriksa satu persatu latar belakang Orang kepercayaan Tuan Kim Mereka pun mulai bergerak Sementara Tuan Choi Setuju agar Hyun Joo Memindahkan uang di dalam toko buku Karena ia yakin Sebentar lagi Tuan Kim akan segera menemukan markasnya Esok harinya Du Yong dan Yang Jun melakukan penyelidikan Di markas gangster Dan kediaman Tuan Kim Di lain tempat Hyun Joo membawa kardus Untuk mengapak miliaran uang Yang akan dipindahkan Tanpa mereka sadari Jang Do dan Boom sedang menguntitnya Karena jumlah uang yang sangat banyak Gunwo dan Woo Jin Mengambil troli di dalam gudang Kesempatan itulah digunakan Boom Untuk menghabisi keduanya Dari CCTV Hyun Joo melihat ada seseorang yang mencurigakan Sehingga ia menyusul keberadaan dua temannya itu Sialnya kepala bagian belakang Hyun Joo Dipukul oleh Jang Do yang membuatnya tumbang Alat strom yang ia miliki pun Akhirnya menjadi senjata makan Tuan Di dalam gudang Gunwo dan Woo Jin Mengerahkan semua skill tinjunya Untuk melawan Boom Bertupi-tupi pukulan tamempan di tubuh Boom Sehingga mereka harus mencari strategi yang lain Nyaris Woo Jin tewas karena skop Jika Gunwo tak segera melukai telinga Boom Yang menjadi titik lemahnya Akhirnya Boom bisa dilumpuhkan Woo Jin lalu mengikatnya dengan alat seadanya Dan meninggalkannya di dalam gudang Sementara Hyun Joo yang akan diculik oleh Jang Do Kini sudah sadarkan diri Ia berusaha melawan meski dengan tangan terburgol Kemampuannya menggunakan tongkat Cukup membuat Jang Do kesakitan Karena luka robek di kepalanya Hyun Joo lalu bergul tangan Jang Do Di sebuah pipa Beberapa saat kemudian Jang Do bisa meloloskan diri Sehingga Hyun Joo mempercepat proses pemindahan uang Karena khawatir Jang Do akan mencari bantuan Jang Do lalu menelpon Tuan Kim Jika ia mengalami kendala dan harus segera ke rumah sakit Namun Tuan Kim melarangnya Karena Jang Do harus menyelesaikan kekacauan tersebut Dengan bantuan para gangsternya Apalagi saat itu Kabar Boom juga belum diketahui Jang Do terpaksa harus menahan rasa sakit Ia tak ingin nyawanya melayang Karena dianggap tak pecus Beberapa saat kemudian Hyun Joo selesai memindahkan uang ke dalam mobil Yang dikemudikan oleh Gun Woo Sebuah berangkat juga tak lupa Hyun Joo amankan Karena isinya berisi emas dan tumpukan dolar Di waktu yang bersamaan Jang Do bertemu dengan para gangster Dan memandunya ke lokasi toko buku Mereka pun mengepung Hyun Joo yang sudah akan pergi dari lokasi Dengan membawa semua uang milik Tuan Choi Karena terdesak Hyun Joo menyuruh Gun Woo tetap berada di belakang mobilnya Apapun yang terjadi Mereka menerobos palang pintu belakang Untuk kabur Dan menghindari para gangster Kondisi jalanan yang sepi Memudahkan pelarian mereka Tapi sayangnya karena beban mobil yang cukup berat Membuatnya tak bisa ngebut Berkali-kali Jang Do menghantar mobil Hyun Joo Yang ukurannya jauh lebih kecil Hingga di satu titik Hyun Joo melakukan manuver Yang menyebabkan mobil Jang Do rusak parah Saat di terowongan Hyun Joo berusaha menghalangi mobil gangster Yang akan mendahuli mobil Gun Woo Yang tak peduli mobilnya hancur Demi menggulingkan mobil lawan Yang penting bisa menjaga amanah dari Tuan Choi Karena mobilnya mati total Hyun Joo dan Woo Jin Meninggalkan mobil itu Dan menggendong tas yang berisi Puluhan kilogram emas murni Yang membuat langkah mereka terasa berat Terpaksa Gun Woo membuang beberapa kardus uang Agar memberikan ruang untuk di dalam mobilnya Setelah berhasil lolos dari para gangster Mereka kembali ke rumah Tuan Choi Hyun Joo pun meminta maaf Karena isi berangkas tak bisa dibawanya Namun bagi Tuan Choi Keselamatan mereka jauh lebih berharga Di depan Tuan Choi Hyun Joo berusaha Menyembunyikan rasa sakit di sekujur tubuhnya Karena tak ingin membuat kakeknya kepikiran Malam itu Boom akhirnya sadar Dan berhasil membuka ikatan di tangan dan kakinya Ia lalu menuju ke rumah sakit Untuk mendapatkan pengobatan Setelah didiagnosa dokter Ternyata Boom Dia mengalami kerusakan pada gedang telinga Tuan Kim berniat Mengecek plat mobil yang membawa uang dari toko buku Untuk mencari tahu siapakah pelakunya Tuan Choi merasa beruntung dengan Gun Woo dan Woo Jin Karena membuat hari-hari Hyun Joo kian bahagia Karena berhasil memindahkan uang dari tokonya Tuan Choi menganggap lunas pinjaman dari Gun Woo Sehingga tak ada lagi tanggung jawabnya Bekerja sebagai pengawal Tuan Choi akan membantu Gun Woo dan ibunya Mendirikan cafe di lain kota Namun saat itu Gun Woo memohon Agar dia diikut sertakan Dalam pertarungan melawan Tuan Kim Ia ingin Membalas kebaikan Tuan Choi Hingga di titik akhir Esok harinya Mereka memenuhi undangan makan yang Jun Yang juga dihadiri oleh Du Yong Sebenarnya Du Yong tak setuju Jika Gun Woo dan Woo Jin Terlibat dalam masalah ini Karena bisa merusak reputasinya Sebagai atlet di kemudian hari Melihat tekat yang kuat dari Gun Woo dan Woo Jin Du Yong akhirnya sepakat Untuk mengajar mereka bergabung Dalam misi malam ini Du Yong dan Yeon Joo bertugas Menyingkirkan Jung Min Dengan mengendarai sepeda motor Sementara Yang Jun dan kedua atletin Joo ini Mencari keberadaan Jang Do Yang dikabarkan ada di rumah sakit Latihan singkat pun diberikan Yang Jun kepada mereka Mengenai teknik penggunaan pisau Dalam sekali tebasan Begitu juga dengan Hyun Joo Yang mendapatkan motor yang sesuai dengan kebutuhannya Yang melatih kekuatan tangannya Dalam menggunakan tongkat ketika bergendera Singkat cerita Mereka bertiga tiba di depan rumah sakit Wan Kim Dan bergerak melalui pintu belakang Kebetulan Yang Jun melihat Jang Do Yang baru saja membeli makanan Sehingga dengan mudah mencoliknya saat keluar lift Sempat terjadi perkelaian kecil Karena Jang Do melawan Dan adanya seorang pria Yang memergoki aksi mereka di tangga darurat Jang Do berhasil mereka bawa ke gudang milik Do Young Sementara itu di lain tempat Do Young dibantu Hyun Joo Berhasil melumpuhkan Jung Min di parkiran gedung Keributan di rumah sakit Membuat Wan Kim menaik pitam Karena orang-orang kepercayaannya juga terancam Ia mengecek CCTV untuk mencari tahu Dimanakah Jang Do disekap Namun karena terkendala izin Untuk memeriksasi CCTV jalanan Tuan Kim akhirnya mengancam seorang petinggi polisi Untuk membantunya Yang mana polisi tersebut Adalah kerabat dari Tuan Hong Tuan Kim memberi waktu 3 jam pada polisi tersebut Untuk melacak keberadaan pemilik mobil dan motor Yang ia curigai Jika tak ingin harga saham grup Lil Merosot karena tersebarnya video telanjang milik Tuan Hong Di gudang persembunyian Tuan Choi menyusul mereka Karena ingin menginterogasi Jang Do Mengenai bisnis Tuan Kim selama ini Gunwo dan Woo Jin Menyiapkan larutan garam sesuai perintah Yang Jun Beberapa kali mendapat siksaan Membuat Jang Do akhirnya buka mulut Apalagi setelah Tuan Choi berjanji Akan mengirimnya ke luar negeri Dan menjamin kehidupannya kelak Tuan Choi yakin Nyawa Jang Do tak akan selamat Jika Tuan Kim tak membutuhkannya lagi Jang Do akhirnya membongkar semua kebusukan Tuan Kim Yang tak hanya sebagai rentan nirkelas kakap Dan dalam menjalankan kebusukannya itu Jang Do bertugas Memastikan tindakan ilegal bosnya itu Agar tak terundus oleh kepolisian Dari informasi Jang Do Rupanya selama ini Tuan Kim Menyimpan rekaman skandal puluhan pejabat Dan para bebisnis Yang merupakan kelemahan mereka Sehingga sejauh ini Tak ada yang berani melawan bisnis dari Semel Kapital Semua data tersebut disimpan Tuan Kim Kedalam berangkas canggih Yang ada di dalam kamarnya Sadar data tersebut juga bisa menyeretnya Kedalam penjara Tuan Kim menciptakan perangkat canggih pada berangkasnya Yang mana berangkas tersebut bisa terbakar Dengan sendirinya Tuan Choi saat itu juga bertanya Dimanakah lokasi Tuan Kim Menyimpan emas yang sudah dia curi Namun saat itu Jang Do mengaku Tak mengatai apapun Karena hanya boom Yang selalu diajak Tuan Kim kesana Tuan Choi menceritakan Besaran nominal yang dicuri oleh Tuan Kim Setelah semua berakhir Yang mengajah Yeonjo keluar negeri Bersama Gunwo dan Woojin Mereka lalu berkumpul di kediaman Tuan Choi Dan minum sembari menyusun strategi Untuk menangkap Tuan Kim Sekian lama tak bertemu Yang Jun baru mengetahui Jika Du Yong Kini sudah memiliki istri Dan segera menjadi ayah Du Yong rupanya sengaja Tak memberitahukan hal itu sejak awal Karena yakin Yang Jun Pasti akan berpikir dua kali Untuk mengajaknya bergabung Di lain tempat Seorang polisi yang diacam Tuan Kim Berhasil melacak lokasi Jang Do di sekap Dengan membawa puluhan gangster Tuan Kim meluncur ke tempat tersebut Setibanya disana Mereka tak menemukan siapapun Mereka justru Menggeledah gudang kosong tersebut Dan menemukan Identitas Du Yong Menjelang dini hari Suara ketukan pintu terdengar oleh istri Du Yong Seorang pria mengaku Adalah tetangga bawah lantainya Yang ingin mengecek kebocoran air Du Yong yang mendengar hal tersebut Mulai curiga Karena tamu yang datang bertampang gangster Ia meminta sang istri untuk menelpon polisi Dan bersembunyi Sementara Du Yong berusaha menutup pintu Dan jendela dengan alat-alat seadanya Namun sayangnya Gerombolan gangster itu dengan cepat menerobos masuk Karena mereka menghancurkan tralis besi Dan memecahkan kaca di rumah itu Tuan Kim mengancamakan Menghabisi istri Du Yong Jika ia tak memberitahu dimana tempat tinggal Yang Jun dan Tuan Choi saat ini Pada akhirnya Du Yong dihabisi oleh Tuan Kim Pagi itu suasana hangat Masih menyelimuti kediaman Tuan Choi Karena mereka belum mengetahui Kejadian tragis yang menimpa Du Yong Tuan Choi saat itu menyuruh Gun Woo dan Yeon Joo Ke pantai asuhan Agar membantu ibu Gun Woo Merawat anak-anak disana Tinggal Tuan Choi dan Woo Jin di rumah itu Karena Yang Jun harus membuka restoran Saat di restoran Yang Jun melihat Tuan Kim yang sudah menemukan Keberadaan restorannya Dengan senjata di kedua tangannya Perkelahian keduanya pun tak bisa dihindarkan Sengaja Tuan Kim tak mengarahkan anak buahnya Karena ia ingin menghabisi Yang Jun Dengan caranya sendiri Yang Jun pun tewas Karena Tuan Kim Mempersenjatai tubuhnya dengan lengkap Termasuk sepatu yang diberi pisau Dan jaket pelindung senjata tajam Terima kasih telah menonton Iring-iringan mobil berisi puluhan gangster Tiba di kediaman Tuan Choi Karena tak ada penjaga keamanan Dengan mudahnya Mereka menerobos rumah besar itu Woo Jin sadar Jika rumah Tuan Choi sudah dikebung Saat akan mengambil pistol di ruangan bawah Seorang ketua gangster menyerang Woo Jin Dan membanting tubuhnya berkali-kali ke lantai Hingga akhirnya ia mengalami luka tusuk di bagian perut Pistol yang digunakan Tuan Choi pun tak banyak membantu Para jumlah gangster yang sangat banyak Tuan Choi bahkan dengan mudahnya ditumbangkan oleh Boom Beberapa saat kemudian Tuan Kim datang dengan membawa dua bensin Untuk berniat membakar rumah Tuan Choi Dia menghabisi mantan bosnya itu dengan pisau Yang Tuan Choi gunakan untuk melukai wajah Tuan Kim Ketika puluhan tahun silam Melihat berangkas yang terbuka lebar Jiwa serakah Tuan Kim muncul Dan mengambil semua uang tanpa sisa Betapa terkejutnya Gunwo dan Hyun Joo Saat kembali dari pantai asuan Dan mendapati rumah Tuan Choi Sudah dalam keadaan terbakar Gunwo menggindung tubuh Woo Jin keluar Dan membawanya ke rumah sakit Tangis Hyun Joo pun pecah Melihat Tuan Choi terbucur kaku Dokter kesulitan mengoperasi Woo Jin Karena ia mengalami pendarahan yang hebat Gunwo memohon pada seorang perawat Agar mengambil darahnya sebanyak yang dibutuhkan Untuk menyelamatkannya awas hebatnya Rupanya kesedihan yang mendalam Kehilangan sang kakek dan Woo Jin Yang sedang kritis Membuat Hyun Joo sangat shock Ia meninggalkan rumah sakit Tanpa sepengetahuan Gunwo Gunwo membiarkan Hyun Joo menenangkan diri Karena ia sedang menunggu kabar dari dokter Di tengah kesediannya Gunwo mendapat kabar Jika operasi Woo Jin berjalan dengan lancar Dan sedang menjalani observasi Beberapa bulan kemudian Woo Jin akhirnya benar-benar pulih Keduanya pun meninggalkan kota Seoul Dan menepi di pedesaan Bersama Tuan Oh Setiap hari Woo Jin dan Gunwo Melatih fisik mereka Sehingga kemampuannya pun semakin bertambah Tujuan keduanya yakni masih sama Untuk mengencurkan Tuan Kim Beserta antai-antainya Saat itu Tuan Oh Dia menentang niatan keduanya Untuk kembali ke kota Mengingat nyawa dua petarung sebelumnya Sudah tewas Dengan keyakinan dan niat Menggabungkan kekuatan Dari banyak pihak Gunwo yakin bisa mengalahkan Tuan Kim Di keesokan harinya Tuan Oh sedang mendatangi makam Tuan Choi Tuan Oh mendapatkan surat dari Yeonju Yang berisi jika Yeonju Kini berada di Roma Italia Ya hal itu karena Yeonju tak tahan terus memikirkan Tuan Choi Jika terus bertahan di Korea Untuk mengurangi rasa sedihnya Ia lebih baik pergi sejauh mungkin Beberapa hari kemudian Tuan Oh memberikan satu koper uang Yang merupakan Dana cadangan terakhir dari Tuan Choi Ia berharap keduanya Bisa mengungkap kejahatan Tuan Kim Singkat cerita Gunwo dan Woojin Teh Badisol Menaiki bus Sebuah tempat kos kecil Milik cucu Tuan Oh sudah disiapkan Gadis yang bernama Dami Memberitahu Jika di basement ada sebuah mobil Yang sudah Tuan Oh beli untuk mereka Rencana awal yang akan keduanya lakukan Yakni meminta dukungan dari para rentenir Yang pernah ditipu Jae Myung Untuk menyerang Tuan Kim Namun kebanyakan dari mereka Memilih untuk mengikhlaskan uang mereka Timbang mempertaruhkan nyawanya Kabar kurang mengenakan juga datang dari Tuan Moon Ia sempat tertipu oleh perusahaan Smell Capital Yang mengaku ingin memberi pinjaman dengan bunga yang kecil Tapi pada akhirnya Ia justru ditagih Biaya denda Karena tak bisa membayar bunga sesuai waktu yang ditetapkan Tak hanya mengajarnya Smell Capital Juga mengobrak nabrik kantor Juga mengobrak nabrik kantor milik Tuan Moon Beberapa bulan sejak kematian Tuan Choi Ternyata Tuan Moon tak mengetahui kabar duka tersebut Ia merasa bersalah Karena tak bisa membantu ketika Tuan Choi tewas Di tangan penjahat Di saat ia belum bisa membalas semua kebaikannya Selanjutnya Gunwo dan Woojin menemui Jamyung Yang masih bekerja pada Tuan Kim seperti dulu Namun bedanya Sasaran mereka kali ini adalah kaum disabilitas Sadar dirinya tak bisa mungkin menang melawan dua petinju Jamyung dengan sukarela memberikan informasi mengenai bisnis Tuan Kim Yang mana bisnis tersebut Kini dikelola oleh Jung Min Yang selamat dari abang kematian Setelah lehernya disayat oleh Duyung Setau Jamyung Perselesaian antara Tuan Kim dan Tuan Hong masih berlanjut Karena grup Liel Belum menyetujui pembangunan kasino Kesulitan mendapatkan nomor HP Tuan Hong Woojin berniat mengering pesan Melalui akun media sosialnya Tanpa publik tahu Tuan Kim masih mengancam Tuan Hong Ketika tak bersedia menandatangani surat kontrak Yang berisi pengembalian pinjaman 100 miliar Beserta bunganya Tuan Hong yang terintimidasi Tak bisa berbuat apa-apa Karena takut video bugilnya tersebar Tiba-tiba yang membaca pesan dari seseorang Yang menawarkan bantuan untuk melawan Tuan Kim Orang tersebut juga mengaku Mengetahui dimanakah data video korban Tuan Kim disimpan Sepupu Tuan Hong yang merupakan petinggi polisi Yang bernama Gang Yong Mengatur janji temu di sebuah bar Gunwo yang tak pernah minum Akhirnya menerima ajakan Tuan Hong Untuk minum Agar membangun kepercayaan diantara mereka Disitu Woo Jin Juga menunjukkan bekas luka di perutnya Atas perbuatan Tuan Kim Saat mulai terpengaruh alkohol Tuan Hong mengungkapkan Keputusasaannya yang tak bisa melawan Tuan Kim Gang Yong mulai yakin Jika Gunwo dan Woo Jin adalah orang yang baik Tuan Dong lalu mengajak mereka melanjutkan minum di rumahnya Kesokan harinya Gunwo bahkan menyiapkan sarapan untuk mereka Gunwo menyiapkan sebuah rencana Yang mana Gang Yong Akan membawa ahli komputer Dari kepolisian Untuk meretas HP Tuan Kim Yang berniat membakar berangkas Dengan mengaktifkan sebuah aplikasi Yang sudah dipasang di HP tersebut Gunwo dan Woo Jin diperkenalkan dengan tim Gang Yong Yang akan menjalankan misi tersebut Misi itu akan dilakukan Pada saat hari penandatanganan kontrak Antara Tuan Hong dan Tuan Kim Tepatnya esok hari Singkat cerita Tuan Dong sepakat Menandatangani kontrak ke Tuan Kim Jika bersedia menghapus video bugil miliknya Tuan Kim saat itu tak bisa menggertak Karena ruangan tersebut diawasi kamera CCTV Saat Tuan Kim menyerahkan HPnya Dengan cepat Tuan Hong Menyalakan setelan wifi Agar tim Saeber melakukan peretasan Mereka akhirnya berhasil menemukan aplikasi berangkas Dan menyalakan sistemnya Sehingga berangkas di rumah Tuan Kim terbakar Secara otomatis Akhirnya Tuan Hong terbebas dari ancaman Tuan Kim Setelah ini Gang Yong berjanji akan menyeret Tuan Kim ke dalam penjara Kontribusi Gunwo dan Woo Jin mendapat apresiasi dari Tuan Hong Dia bahkan menawarkan operasi laser Untuk menghilangkan bekas luka di wajah Gunwo Namun saat itu Gunwo menolaknya secara halus Karena berkat luka tersebut Ia banyak bertemu dengan orang-orang hebat Selanjutnya Gunwo dan Woo Jin mencari tahu mengenai pengawal Tuan Kim Yaitu Boom Karena ialah orang yang mengetahui Dimanakah Tuan Kim menyimpan emasnya Setibanya di rumah Tuan Kim mencium bau gosong Dan saat mengecek berangkasnya Semua data penting yang ia miliki dalam keadaan hangus Ternyata sejak kepergian Jang Do Tuan Kim sudah menemukan oknum polisi Yang bisa berkomplot untuk membantunya Melakukan pekerjaan ilegal Polisi tersebut bernama Jae Min Yang juga bawaan langsung dari Gang Yong di kantornya Ia mendapat tugas dari Tuan Kim Untuk mencari tahu Siapa saja kah orang yang bekerja pada Tuan Choi Dan meretas HPnya Tak hanya itu Jae Min juga diminta melacak keberadaan Tuan Oh Dengan aksesnya sebagai polisi Saat itu kepada istrinya Tuan Kim berkata Jika ia masih memiliki cadangan video para pejabat Ia akan kembali mengancam Tuan Hong di waktu yang tepat Dan keesokan harinya Beberapa bandit Termasuk ketua gangster menuju desa Yang diakini disanalah Tuan Oh berada Setelah bertanya di pasar sualayan Hingga penjual beras Mereka akhirnya mengetahui dimana rumah Tuan Oh Dan akan menyeretnya ke Seoul Gunwo mendapatkan kabar buruk Jika Tuan Oh kini dalam bahaya Mereka meminta Gunwo datang ke sebuah mal terbengkalai Di daerah Seoul Dan melarangnya melapor ke polisi Penculikan sang kakek dikata oleh Dami Ia yang seorang atlet panah bergabung dengan Gunwo dan Woojin Karena ingin menyelamatkan Tuan Oh Terpaksa Woojin Meminta bantuan seniornya yang tak lain adalah Tuan Moon Meski tangannya belum pulih Namun ia merasa Harus membayar hutang budi kepada Tuan Oh Saat sampai di TKP Mereka pun membagi tugas Woojin dan Gunwo masuk lewat pintu lobi Sementara Tuan Moon dan Dami Lewat pintu parkiran Dan Tuan Moon dan Dami Berencana mengawasi Woojin dari lantai atas Perkelahian itu pun dimulai Saat Boom memberikan abah-abah Untuk menghabisi keduanya Dengan pukulan yang kuat Dia berhasil menjatuhkan satu persatu gangster Bantuan pun datang dari Dami Yang membidi anak panahnya dengan tepat Ketua gangster berusaha menghampiri Dami Namun ia dihalangi oleh Tuan Moon Keduanya terlibat perkelahian yang sengit Namun karena ketua gangster Adalah bekas petarung MMA Tuan Moon dibuat kewalahan Hingga pada akhirnya Woojin turun tangan Pernah dikalahkan oleh Boom beberapa kali Namun kali ini Kekuatan tangan kanan Gunwo sudah meningkat Sehingga dengan satu kali tinju Dia bisa menumbangkan Boom Tanpa ampun Boom terkapar diajar oleh Gunwo Begitu juga dengan Woojin Yang berhasil mengalahkan ketua gangster Mereka lalu menginterogasi ketua gangster Tentang keberadaan Tuan Oh dengan sedikit ancaman Gunwo dan Woojin Menuju ke sebuah tempat budidaya ikan Untuk menyelamatkan Tuan Oh Yang meminta bantuan kepolisian Untuk menggerbek tempat tersebut Polisi Gangyung tak sadar Jika anak buahnya berkhianat Ia justru minta Jae Min Untuk mengirim bantuan pada Gunwo Jae Min pun langsung melaporkan pada Tuan Kim Agar segera mengosongkan tempat budidaya ikan Karena polisi menuju ke sana Usaha Gunwo dan Woojin untuk mencari Tuan Oh Belum menemukan hasil Karena tak ada satupun orang di sana Gangyung menduga Jika informasi penggerbekan telah bocor Sementara itu Tuan Moon Membawa Boom ke gudang kosong Agar ia buka mulut tentang lokasi penyimpanan emas Milik Tuan Choi Yang dicuri oleh Tuan Kim Kesetiaan Boom pada Tuan yang memang tak main-main Ia bahkan nekat menggigit lidahnya sendiri Yang membuat Gunwo panik Lalu menelpon ambulan Ia tak ingin menghilangkan nyawa seseorang Karena hal tersebut Keesokan harinya Gangyung nyaris keracunan Saat ia minum kopi di cafe langganannya Rupanya Tuan Kim mengirim pelayan palsu Yang mencampurkan zeat berbahaya di minuman itu Beruntungnya tak jauh dari cafe Sehingga ia bisa memuntahkan minuman itu Menggunakan garam Teror yang sama Juga dialami oleh detektif Dan tim Saber Yang ditugaskan Gangyung Untuk meretas HP Tuan Kim Tuan Hong dibuat frustasi Karena video bugilnya Ternyata memiliki salinan Tuan Kim memberi peringatan pada Gunwo dan Woojin Agar tak terus berulah Jika ingin menyelamatkan Tuan Oh Keduanya diharuskan datang Ketempat budidaya lagi malam ini Gunwo sebenarnya ragu Bisa menangkan pertarungan Karena belum bisa menghubungi polisi Gangyung Woojin selalu menyemangati temannya Agar terus berusaha Bandit yang dibayar Jungmin Ternyata tak sehebat yang dipikirkan Gunwo Meski kalah dalam senjata Namun Gunwo dan Woojin berhasil menyingkirkan semuanya Melihat Tuan Kim akan menyakiti sang kakek Dami memanah dada Tuan Kim Hingga akhirnya ia memilih kabur Meski gagal mengejar Tuan Kim Namun setidaknya Mereka bisa membawa Tuan Oh pulang Dalam keadaan selamat Dengan kondisi yang masih lemah di rumah sakit Gangyung mengarahkan tim gabungan untuk menggeledah Dan menyita rumah Tuan Kim Mereka juga menangkap komplotan Termasuk polisi Jamin Yang saat itu sedang bertugas Tempat budidaya ikan juga diperiksa Karena diyakini disanalah Tuan Kim mengeksekusi para musuhnya Ditetapkannya Tuan Kim sebagai DPO Belum membuat Tuan Hong merasa tenang Ia ingin segera melihat Tuan Kim mendekam di penjara Apalagi Tuan Kim Masih memiliki salinan video bukilnya Gun Woo dan Woo Jin menawarkan bantuan Karena ia tak rela Tuan Kim Masih berkeliaran dengan membawa harta milik Tuan Choi Di lain tempat Jung Win terlihat sedang membeli sebuah truk kontainer Untuk memindahkan semua emas Tuan Kim Gun Woo menelpon Jang Doo Untuk diajak bekerja sama Karena hanya Jang Doo lah yang mengetahui Ke negara manakah Tuan Kim akan kabur Sayangnya Jang Doo meminta imbalan 1 miliar Untuk informasi penting tersebut Gun Woo yang tak memiliki cukup uang Terpaksa meminta bantuan dari Tuan Hong Beberapa waktu kemudian Tuan Kim bersiap menyelendupkan emas Ke dalam kontainer Ia pun lolos pemeriksaan Hingga seluruh emasnya kini berada dalam peti kemas Dan bersiap menuju ke Vietnam Jang Doo dengan detail memberikan informasi Mengenai nama kapal dan peti kemas Serta jam keberangkatan Tuan Kim Akhirnya Gun Woo berhasil menemukan keberadaan Tuan Kim di dek kapal Ia mengejar Tuan Kim yang bersembunyi di antara peti kemas Keduanya terlibat perkelahian yang sangat sengit Tuan Kim harus mengakui Jika Gun Woo jauh lebih tangguh dibandingkan dirinya Pada akhirnya Gun Woo masih memberikan kesempatan hidup bagi Tuan Kim Asalkan ia mau dipenjara Sementara Woo Jin Berhasil melempuhkan Jung Min dengan tembakan listrik Awalnya ia pun kesulitan saat akan melempuhkan boom Yang berulang kali melemparkan tubuhnya Saat boom mulai lengah Woo Jin semakin bersemangat untuk mengebisinya Singkat cerita Gun Woo dan Woo Jin Berhasil memenangkan pertarungan Keduanya berjanji akan kembali pada kehidupan yang dulu Sebagai seorang atlet tinju Menjelang pagi Sebuah peti kemas berhasil keduanya temukan Yang berisi ratusan keping emas murni Tak lupa Gun Woo mengambil HP Tuan Kim Lalu menghapus video bukil Tuan Hong Dan menyerahkannya pada pihak yang berwenang Dan masa sulit Tuan Hong kini telah usai Tak jauh dari tempatnya berlayar Tuan Hong menunggu keduanya menggunakan kapal pesiar Setelah dihitung Emas milik Tuan Choi bernilai lebih dari 80 miliar Meski pemiliknya sudah tiada Dan tidak memiliki ahli waris Namun saat itu Gun Woo dan Woo Jin Tak berniat memilikinya Mereka berharap Tuan Hong Sebagai pemilik perusahaan konstruksi Bisa membangun rumah sakit untuk membantu warga yang miskin Mendengar hal itu Tuan Hong sepakat Ia bahkan bersedia mencari dana tambahan pembangunan Dia juga memberikan Masing-masing dua batang emas pada Gun Woo dan Woo Jin Sebagai bonus Tuan Hong yakin Jika Tuan Choi masih hidup Ia juga akan melakukan hal yang sama Cita-cita mulia Tuan Choi Akhirnya bisa diwujudkan Berkat kejujuran Dan perjuangan dari kedua atlet ini Film pun berakhir saat Gun Woo menjemput ibunya di pantai asuhan Mereka hidup bahagia Dan dipenuhi banyak keberkahan hidup Mereka hidup bahagia Mereka hidup bahagia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!